Sinteyong bisa dikatakan salah satu pelatih yang memiliki tingkat kedisiplinan tinggi. Sinteyong mempunyai rangkam aturan dan terancam di langgar salah satu pemainnya. Lantas apa aturan tersebut? Dan kini, Garuda Space mencoba menyajikan informasinya sebagai berikut. Dalam menangani timnas Indonesia, Sinteyong mempunyai rangkam aturan termasuk salah satunya mengenai makanan. Pelatih asal Korea Selatan tersebut cukup ketat mengawasi nutrisi makanan yang dikonsumsi para pemain timnas Indonesia. Dalam salah satu awancaranya, Sinteyong menyebut makanan menjadi momok negatif bagi para pesepak bola tanah air. Ex-juru taktik timnas Korea Selatan tersebut menilai pemain Indonesia masih keliru memilih makanan yang sesuai dengan tanggung jawabnya sebagai atlet. Ada rangkam makanan yang diharapkan Sinteyong tidak disantap para pemain timnas Indonesia. Nasi goreng, gorengan, contoh makanan yang dipermasalahkan Sinteyong. Menariknya, ada satu calon pilar squad Garuda yang menyukai satu di antaranya. Calon pilar squad Garuda tersebut adalah Jordi Ahmad. Seperti diketahui, Jordi Ahmad menjadi salah satu calon pemain naturalisasi dan berpeluang besar memperkuat timnas Indonesia. Di tengah proses naturalisasinya, Jordi Ahmad sempat melakukan sesi tanya-jawab dengan netizen di Instagram. Salah satu warganet bertanya mengenai makanan Indonesia yang difavoritkan Jordi Ahmad. Bek berusia 30 tahun tersebut menjawab, nasi goreng sebagai makanan Indonesia yang dia sukai. Nampaknya, Jordi Ahmad harus menjauhi nasi goreng sebagai makanan favoritnya jika nanti sudah memperkuat timnas Indonesia asuhan Sinteyong. Sesuai dengan pernyataan Sinteyong, sebelumnya bahwa nasi goreng termasuk makanan yang dilarang untuk disantap karena tidak sesuai nutrisi sebagai atlet profesional. Meski begitu, Sinteyong kini sedang berusaha mengubah pola makan yang benar untuk para pemain timnas Indonesia sesuai kebutuhan sebagai atlet. Namun, Sinteyong berharap pilar-pilar timnas Indonesia memiliki kesadaran tinggi untuk menjaga pola makan sesuai kebutuhannya tersebut. Terima kasih telah menonton!